Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, musnah setiastu, namun budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, pada pagi hari ini kami dari Proresta Pati akan melaksanakan konferensi pers dalam rangka ungkap kasus terkait dengan perkara tidak pidana. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya dan atau barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Jadi, kronologisnya pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, telah dilaporkan kepada Proresta Pati, orang tua, ibunya, daripada anak bayi korban ini bahwasannya anaknya yang berada di dalam rumah telah dilaporkan. Dimana pada saat itu, sang ayah yang dititipi oleh istrinya untuk menjaga anak bayi tersebut. Tapi ketika pulang dari bekerja, sang istri atau dalam hal ini ibunya yang mendapati bahwa anak bayinya telah menghilang atau tidak ada di kamarnya. Dan dari laporan tersebut, kita mendatangi TKP, kemudian kita olah TKP dan kita mengumpulkan beberapa barang bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada. Termasuk salah satu saksi kuncinya adalah sang ayahnya dari anak bayi tersebut. Dan kita dalami, kita lakukan pemeriksaan, dan setelah kita lakukan pemeriksaan, ada kejanggalan. Daripada keterangan yang diberikan oleh ayah anak tersebut. Sehingga kita mendalami kembali dan akhirnya terungkap bahwasannya sang ayah daripada anak bayi tersebut adalah pelaku yang membunuh daripada anaknya tersebut. Dengan cara anak tersebut dibekap oleh bantal, kemudian setelah tidak bernafas, anak bayi tersebut dimasukkan ke dalam kamarnya.